Halo, para pecinta Battletrook Defense dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gue hilang gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita musik berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menyelamatkan Oki. Xiaoyan pada akhirnya segera mengalah nafas dan segera melihat sekeliling. Xiaoyan lanjut bertanya berapa lama lagi sebelum sumber Orijin Ki muncul di tempat ini. Oki pada akhirnya sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa jika mereka menghitung waktunya, hal itu akan segera memakan waktu kurang lebih 20 tahun lagi. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa bintang ini terasa agak aneh. Xiaoyan pun menoleh ke arah Lei Ji dan berkata apakah Lei Ji tahu siapa saja yang disegel disini. Jelas sekali sumber energi ini pasti berhubungan dengan sosok tersebut. Lei Ji pun melangkah maju dan pada saat ini segera berbicara dengan lembut. Lei Ji berkata bahwa ia tahu sosok tersebut. Orang ini juga merupakan seorang makhluk keabadian bernama Dong Haiyuan. Di zaman kuno manusia ini memiliki kekuatan bertarung yang sangat unggul. Hal itu dikarenakan ia memiliki lautan bintang yang tak terkalahkan oleh semua orang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji, Li Chu pada saat ini terus-menerus menatap ke arah Lei Ji. Tatapan Lei Ji pada saat ini terlihat sedikit aneh. Ia sepertinya mengenali Lei Ji tetapi pandangan ini hanya berlalu sejenak. Sementara itu Lei Ji pada saat ini juga sepertinya sudah menyadari sesuatu dari Li Chu. Sementara itu Lei Ji lanjut menjelaskan bahwa dikatakan orang ini memiliki dua lautan bintang. Hal itu dapat menampung dua kali lebih banyak sumber orijin ki pada orang biasa. Setelah mencapai keabadian sumber energi di lautan bintangnya benar-benar telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Sepertinya karena hal inilah pada akhirnya sumber energinya benar-benar dapat menghidupi bintang ini. Chow Yan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dijelaskan oleh Lei Ji. Dua lautan bintang dan ini benar-benar sama dengan apa yang dialami oleh Chow Yan. Chow Yan pada akhirnya berkata bahwa kekuatan orang ini sepertinya benar-benar sangat ekstrim. Dengan sumber daya yang sangat kuat ketika orang tersebut disegel ia benar-benar masih bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Tentu saja orang kuat seperti ini tidak boleh dilewatkan dan mereka pada saat ini harus segera melepaskannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chow Yan ini semua orang seketika tercengang dan hanya Lei Ji yang masih tetap tenang. Lei Ji diselamatkan oleh Chow Yan setelah Chow Yan membuka segelnya dan Lei Ji secara alami mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Chow Yan. Namun Lei Ji pada saat ini memiliki sebuah pemikiran dan kembali mulai berbicara. Lei Ji berkata bahwa setelah sekian waktu berlalu ia tidak tahu apakah orang ini akan menjadi musuh atau teman setelah diselamatkan. Di sisi lain Li Chu juga pada saat ini tampak sedikit terkejut tetapi Li Chu buru-buru mulai membuka mulutnya. Li Chu berkata kepada Chow Yan bahwa saudara Chow Feng tidak boleh. Sebelum Li Chu menyelesaikan kata-katanya Chow Yan pada saat ini berbalik untuk menatap ke arah Li Chu. Dengan ekspresi tenang di wajahnya Chow Yan memotong perkataan dari Li Chu. Chow Yan berkata apa yang tidak boleh dilakukan oleh Chow Yan. Li Chu pada akhirnya menunjukkan senyum masam sebelum akhirnya sosoknya segera menjelaskan kepada Chow Yan. Li Chu berkata bahwa semuanya seperti apa yang dikatakan oleh gadis cantik ini. Tidak menjadi permasalahan jika orang yang akan dilepaskan ini adalah seorang teman. Namun jika orang ini merupakan musuh. Orang-orang yang berada di sini telah menyerap orijin Ki miliknya selama hampir seribu tahun. Oleh karena itu jika orang tersebut dibebaskan bukankah hal yang pertama akan ia lakukan adalah mengambil kembali energi miliknya. Dengan begitu maka ia khawatir semua orang di planet ini akan mokat. Selain itu jika segelnya dibuka mungkin tidak akan ada lagi planet di tempat hukuman dewa yang bisa memberikan pelatihan. Jika saudara Xiao Feng melepaskannya maka orang tersebut tentu saja akan hidup. Tetapi konsekuensinya adalah banyak orang yang pada akhirnya akan segera kembali kehilangan sumber energi masing-masing. Mendengar apa yang dikatakan oleh Li Chu, Xiao Yan pada saat ini menyadari apa pemikirannya. Namun pemikiran itu bukanlah apa yang difikirkan oleh Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan justru memiliki ide yang sangat berani pada saat ini. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah tahanan spiritual dan bertanya dapatkah mereka mengontrol formasi dan mengetahui berapa banyak orang yang telah disegel di seluruh hukuman para dewa? Jika memungkinkan bisakah mereka membebaskan semua orang? Suara Xiao Yan ini tidaklah nyaring tetapi perkataan ini tentu saja mengejutkan semua orang. Lei Ji juga pada saat ini benar-benar kaget. Ia tidak tahu apa yang pada saat ini difikirkan oleh Xiao Yan. Namun yang jelas dan yang pasti adalah Xiao Yan pada saat ini akan menggulingkan seluruh tempat hukuman dewa. Sementara itu Li Chu yang terkejut juga pada saat ini segera tersadar dan kekhawatiran melonjak di wajahnya. Li Chu lanjut berkata bahwa saudara Xiao Fang akan mendapatkan permasalahan besar jika melakukan hal ini. Xiao Yan pun kembali menoleh ke arah Li Chu dan berkata mengapa saudara Li Chu tidak memberitahu Xiao Feng apa permasalahan besar ini? Apakah permasalahan besar ini akan datang dari aliansi hukuman para dewa atau aliansi dosyan? Li Chu pun menghela nafas dan pada saat ini tidak menyangkal perkataan Xiao Yan dan hanya bisa tersenyum tipis. Li Chu hanya berkata bahwa latar belakang saudara Xiao Yan ini benar-benar misterius dan menakutkan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi lagi dan Xiao Yan segera mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa saudara Li Chu juga bagaimana mungkin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Li Chu pada saat ini kembali dikejutkan oleh perkataan Xiao Yan dan Li Chu hanya bisa mengalah nafas. Li Chu memutuskan untuk segera mengklarifikasi identitasnya. Li Chu berkata bahwa ia benar-benar hanya menerima tugas dari aliansi dosyan. Ia juga hanya tidak sabar menunggu orang yang melakukan kejahatan untuk ditangkap. Namun ketika memikirkan hal ini ia teringat seseorang tetapi ia tidak bisa membandingkannya dengan saudara Xiao Yan. Apakah saudara Xiao Yan mengenali sosok yang bernama Luo Tian? Xiao Yan pada saat ini menggelengkan ke lapaknya dan berkata bahwa Xiao Yan tidak mengenalinya. Xiao Yan memang belum pernah mendengar nama ini dan nama ini benar-benar sangat asing. Sementara itu Li Chu pada saat ini segera menjelaskan bahwa ia pernah dikirim ke tempat hukuman para dewa oleh aliansi dosyan. Ia memiliki tujuan untuk pelatihan dan ia berpikir saudara Xiao Yan juga sama. Namun pada akhirnya ia pergi dari sini setelah beberapa saat. Xiao Yan pun segera kembali bertanya dengan alis terangkat kepada Li Chu. Xiao Yan bertanya apakah Luo Tian juga diburu seperti Xiao Yan? Li Chu pun merenung sejenak sebelum akhirnya sosoknya segera menggelengkan ke lapaknya. Li Chu berkata bahwa itu tidak terjadi. Tetapi ketika Luo Tian datang ke sini ia hanya membunuh sepuluh utusan. Ia tidak melepaskan segel para penjahat yang disegel dan dilarang seperti saudara Xiao Yan. Selain itu mungkin hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat marah aliansi hukuman dewa kepada saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan terlihat tidak peduli sebelum akhirnya berkata bahwa itu memang mungkin. Namun sejujurnya Xiao Yan pada saat ini sangat tidak puas dengan semua yang telah Xiao Yan lakukan. Oleh karena itu meskipun Xiao Yan ingin pergi dari tempat ini Xiao Yan harus meninggalkan sesuatu. Li Chu pun memandang ke arah Xiao Yan dengan serius dan terus bertanya apakah saudara Xiao Yan benar-benar tidak takut. Selain itu dikatakan bahwa pemimpin aliansi dosian ini merupakan sosok keabadian. Oleh karena itu dengan satu pemikirannya saja akan dapat membunuh mereka dalam sekejap. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera malah balik bertanya apakah saudara Li Chu takut. Li Chu pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar pertanyaan dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan sebenarnya telah memikirkan hal ini jauh-jauh hari. Meskipun Xiao Yan tidak tahu keadaan dari tubuh klon dewa asli. Setidaknya untuk saat ini sepertinya kekuatan fisik dari tubuh klon dewa asli telah mencapai tingkat dogad. Dengan hanya satu pemikiran Xiao Yan saja klon dewa asli benar-benar bisa menghancurkan seorang dogad bintang enam. Selain itu tubuh klon dewa asli juga sepertinya sudah lama kehilangan banyak kekuatannya. Mungkin saja klon dewa asli ini juga lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Namun karena adanya batasan klon dewa asli tidak dapat meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Xiao Yan juga tidak bisa mempertimbangkan bagaimana caranya klon dewa asli akan bisa pergi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang itu akan dibatasi dan Xiao Yan perlu mengintegrasikan kekuatan. Terlebih lagi tempat hukuman dewa ini juga merupakan tempat yang sangat bagus. Mungkin sebagian besar orang di sini tidak ada hubungannya dengan yang mulia seperti Xiao Yan. Namun kebanyakan dari mereka memiliki satu kesamaan dengan Xiao Yan. Poin umumnya adalah mereka semua membenci aliansi dosian. Mereka semua benar-benar terjebak ke tempat terpencil seperti ini oleh aliansi dosian. Mereka benar-benar berjuang mati-matian untuk mendapatkan sumber daya yang sangat sedikit. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun memandang ke arah Li Chu dan Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Li Chu tentu tahu siapakah Xiao Yan. Meskipun Li Chu tidak tahu banyak mengenai Xiao Yan tetapi Xiao Yan pada saat ini akan menjelaskan apa yang difikirkan oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Li Chu pada ini memandang ke arah Xiao Yan dengan serius. Sementara itu Xiao Yan berkata bahwa ide Xiao Yan pada saat ini sangatlah sederhana. Xiao Yan hanya ingin menjadi pemimpin baru dari aliansi dosian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Li Chu pun segera bertanya apakah saudara Xiao Yan yakin bisa mengalahkan sosok keabadian. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya menatap ke arah klon dewa asli dan berkata bahwa Xiao Yan tidak memiliki kemampuan tetapi ia memilikinya. Mata semua orang pada akhirnya tertuju pada klon dewa asli dan mereka berpikir bahwa kekuatan klon dewa asli ini benar-benar luar binasa. Ia benar-benar tidak membutuhkan Orijin Ki sebagai sumber tenaga sama sekali. Ia hanya perlu menyerap kekuatan bintang untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Terlebih lagi sebagian besar planet di sini tidak berpenghuni dan dikatakan telah menjadi limbah. Namun bintang yang disebut limbah ini juga benar-benar masih memiliki energi yang terkandung di dalamnya. Energi ini bukanlah Orijin Ki melahirkan sumber energi planet itu sendiri. Xiao Yan benar-benar memiliki ide yang berani dengan membebaskan semua orang yang tersegel di masing-masing planet. Dengan begitu maka planet-planet ini juga akan ditinggalkan. Hal itu juga lah yang pada akhirnya akan bisa membantu klon dewa asli untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya kembali memandang ke arah Li Chu dan bertanya dengan sedikit ragu. Xiao Yan bertanya kepada Li Chu apakah ia benar-benar berasal dari aliansi hukuman dewa. Li Chu pun segera mengangguk mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya apakah Li Chu memiliki keputusan akhir di aliansi hukuman dewa. Li Chu pun tersenyum pahit dan sedikit menganggukkan kelapanya. Sementara itu Oki memandang ke arah Li Chu dengan penuh tatapan kaget begitu juga dengan Shikunji. Sementara itu Li Chu pada akhirnya tersenyum masam dan segera kembali berbicara bahwa dulu memang begitu. Tetapi sekarang bukankah saudara Xiao Yan yang telah mengambil keputusan akhir di tempat ini? Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih memandang ke arah Li Chu dan tiba-tiba niat membunuh muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera berkata bahwa saudara Li Chu telah mengeluarkan perintah burunan kepada Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya bukankah saudara Li Chu juga yang mengatur begitu banyak utusan untuk membunuh Xiao Yan? Li Chu pun seketika menanggupkan tangannya dan akhirnya segera berbicara sambil tersenyum masam. Li Chu berkata agar saudara Xiao Yan pada saat ini mohon mengerti. Mereka hanya mematuhi perintah dari aliansi dosian dan jika mereka tidak melakukannya, mereka benar-benar akan berakhir dengan kemokatan. Tetapi pada saat ini ia datang ke saudara Xiao Yan dan ia telah memperjelas posisinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Li Chu, Xiao Yan pada saat ini menyadari niat sesungguhnya dari Li Chu. Xiao Yan berpikir bahwa Li Chu datang ke sini adalah untuk bekerja sama dengan Xiao Yan berhadapan dengan aliansi dosian. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Li Chu apakah Li Chu tidak takut? Li Chu pun berkata bahwa rasa takut tentu saja ada. Tetapi bukankah jika mereka terjebak di sini selama sisa hidup mereka? Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang lebih menakutkan. Selain itu, jika saudara Xiao Yan benar-benar ingin melepaskan semua penjahat yang disegel di seluruh tempat hukuman para dewa, dengan sumber orijin ki di tempat hukuman para dewa yang sangat tipis, sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk melawan aliansi dosian. Dengan mereka yang melakukan hal tersebut, sepertinya di dalam pertempuran mereka benar-benar akan dikalahkan. Mendengar analisis dari Li Chu ini, Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Setelah beberapa saat, Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa ia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan orang-orang di sini untuk memperjuangkan Xiao Yan. Dapat dikatakan rencana Xiao Yan ini hanyalah pembebasan sederhana di tempat hukuman para dewa. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan berpikir bahwa tidak ada waktu untuk menghadapi Li Chu. Li Chu yang terus-menerus berbicara omong kosong. Bagaimanapun Xiao Yan berbicara, Li Chu pasti akan menolak melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, Xiao Yan pada saat ini segera menegaskan kembali kepada Li Chu. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa sebaiknya mereka menghentikan omong kosong ini, Xiao Yan akan tetap melakukan apa yang baru saja Xiao Yan jelaskan. Oleh karena itu, Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan oleh saudara Li Chu. Mendengar perkataan Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi sedikit tidak menyenangkan, Li Chu pada saat ini sedikit terdiam. Li Chu juga merasakan perasaan dingin dan pada saat ini Li Chu segera kembali menangkupkan tangannya. Li Chu pada akhirnya segera berkata bahwa ia sudah mengatakan sebelumnya, Saudara Xiao Yanlah yang telah membuat keputusannya sendiri dan Li Chu memohon maaf. Li Chu pada akhirnya menghela nafas dan sesungguhnya alasan utama mengapa ia takut Xiao Yan membuka segel semua penjahat. Hal itu dikhawatirkan memiliki kemungkinan untuk menarik perhatian dari pemimpin aliansi dosian. Setelah semua penjahat ini dibebaskan, hal tersebut bukan hanya sekedar bencana. Setelah pemimpin aliansi dosian mengetahuinya, Orang yang datang ke sini mungkin tidak hanya mengincar Xiao Yan tetapi semua orang akan dirugikan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit meredak dan kembali bertanya kepada Li Chu. Xiao Yan bertanya berapa banyak orang yang telah tersegel di tempat hukuman para dewa. Li Chu pun merenung sejenak sebelum akhirnya menjelaskan bahwa semuanya ada 9872 orang yang tersegel. Saudara Xiao Yan telah membebaskan 12 orang oleh karena itu masih ada 9860 orang. Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa ia khawatir akan memakan waktu ratusan tahun atau bahkan lebih lama. Tetapi semua ini harus dilakukan dan jangan berbicara tentang mengalahkan aliansi dosian untuk saat ini. Selain itu, segel dan larangan ini juga awalnya disebabkan oleh Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, semua orang pada saat ini tidak mengetahui maksud dari kalimat Xiao Yan yang terakhir. Namun si kunji yang telah mengetahui identitas Xiao Yan mengerti bahwa yang dimaksud oleh Xiao Yan adalah sosok yang mulia. Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Xiao Yan kembali menoleh ke arah Li Chu. Xiao Yan segera berkata bahwa Li Chu sudah cukup tahu tentang Xiao Feng. Sebaiknya ia pada saat ini segera pergi dan jangan coba-coba menghentikan Xiao Feng. Jika tidak, maka Xiao Feng akan menghancurkan aliansi hukuman dewa sebelum membuka segelnya. Li Chu pada saat ini terdiam dan barulah kali ini senyuman benar-benar menghilang di wajahnya. Li Chu menyadari bahwa ini adalah sebuah peringatan secara langsung kepada Li Chu. Li Chu hanya bisa tersenyum pahit dan tidak membantah dan hanya melangkupkan tangannya. Sosoknya pada akhirnya langsung bergegas pergi meninggalkan kelompok Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bergumam sambil melihat sosok Li Chu yang mundur. Xiao Yan bertanya apakah ini adalah sosok tiruan. Lei Ji pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa seharusnya memang seperti itu. Ada yang salah dengan auranya dan sepertinya ada dua jenis aura. Klone ini juga sepertinya berasal dari perampasan tubuh seperti apa yang dilakukan oleh dewa jahat. Namun metode yang ia lakukan benar-benar jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dewa jahat. Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya dan berkata sepertinya ia telah dijanjikan menjadi orang terkuat di aliansi hukuman dewa. Xiao Yan bisa merasakan aura kuat yang terpancar darinya. Selain itu ia juga benar-benar memiliki aura kebencian yang sangat kuat di dalam dirinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Ji pada akhirnya menganalisis dan lanjut berkata sepertinya ia ingin menggunakan kekuatan Xiao Yan untuk melawan pemimpin aliansi dosian. Itulah alasannya mengapa ia datang ke sini dan ingin menjalin hubungan dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya ketika mendengar hal ini karena apa yang baru saja disebutkan oleh Lei Ji ini sangat mungkin. Namun Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya dan berkata agar semua orang jangan khawatir. Sebaiknya mereka segera pergi karena Xiao Yan sangat tertarik dengan teman bawah tanah mereka. Xiao Yan ingin meminta nasihat tentang kultivasi apa yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun menatap ke arah gua letusan sumber energi dan pada saat yang bersamaan pada saat ini Oki buru-buru berbicara. Oki berkata kepada Xiao Yan bahwa bawah tanah ini sangat berbahaya oleh karena itu saudara Xiao Feng harus berhati-hati. Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini tanpa penundaan lagi Xiao Yan segera bergegas. Pada saat ini yang tersisa di atas hanyalah si kunci yang diperintahkan untuk menjaga di luar bersama dengan Oki. Melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini menghilang sosok Oki seketika mengerutkan kening. Oki bergumam bahwa tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari bawah tanah hidup-hidup. Bawah tanah ini sepertinya merupakan mulut yang harus melahap banyak orang untuk tetap memancarkan Orijin Ki. Hanya dengan cara inilah Orijin Ki dapat terus-menerus meletus dan dinikmati oleh semua orang. Banyak sekali orang yang telah masuk tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang mampu keluar. Si kunci pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya menatap ke arah Oki dan berkata bahwa orang lain mungkin tidak bisa melakukannya. Tetapi ia pasti akan bisa melakukannya dan mereka hanya harus menunggu. Oki pun menatap mata tegas dari si kunci dengan penuh kebingungan. Oki pun segera lanjut bertanya siapakah sosok ini dan mengapa si kunci begitu yakin. Si kunci pun pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa mengenai identitasnya mungkin Oki tidak akan percaya. Tetapi sejujurnya ia adalah benar-benar orang yang mereka tunggu. Awalnya ia sangat tidak percaya tetapi sikap mendominasinya ini seharusnya tidak salah lagi. Mendengar apa yang pada saat ini dijelaskan oleh si kunci Oki tiba-tiba merasa tidak senang. Ia dengan suara dalam segera berbicara bagaimana si kunci pada saat ini benar-benar masih ingin berkomedi. Sebaiknya si kunci jangan menggoda Oki mengenai permasalahan yang mulia. Mendengar apa yang pada saat ini dikatakan oleh Oki, si kunci pada akhirnya segera kembali menjelaskan. Si kunci berkata bahwa ini memang benar. Ia adalah reinkarnasi dari yang mulia. Meskipun tidak ada bukti kuat tetapi ia yakin dan hal ini tidak diragukan lagi. Melihat keseriusan dari si kunci yang tidak pernah terlihat, Oki pada saat ini memandang ke ares si kunci dengan linglung. Oki berpikir sepertinya hal ini memang benar. Setelah beberapa saat keraguan di mata Oki, pada akhirnya ia merasakan perasaan menyesal di dalam hatinya. Oki pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya, bukankah ia pada saat sebelumnya telah meremehkan yang mulia? Oki benar-benar menyesali perbuatannya ketika Xiaoyan baru saja tiba dan menawarkan bantuan kepada mereka. Pada akhirnya Oki pun segera berteriak kepada si kunci mengapa si kunci tidak memberitahu Oki pada saat sebelumnya? Bagaimana ia harus menghadapi yang mulia di masa depan setelah ia meremehkan yang mulia? Si kunci pun menepuk bahu Oki dan tersenyum. Si kunci lanjut berkata agar Oki pada saat ini jangan khawatir. Yang mulia tidak akan mempedulikan apa yang baru saja terjadi. Sebaiknya Oki merawat saja lukanya dengan baik dan mereka hanya bisa menunggu yang mulia keluar. Oki pada saat ini menghela nafas dan menggertakan giginya. Oki juga teringat bahwa licu pada saat sebelumnya memanggil sosok yang mulia dengan sebutan saudara Xiaofang. Pada akhirnya Oki segera bertanya kepada si kunci apakah nama keluarganya adalah Xiaofang. Si kunci pun mengangguk dan berkata bahwa sepertinya nama yang mulia di kehidupan ini adalah Xiaofang. Mata Oki pun seketika membekuk saat mendengar perkataan dari si kunci dan tubuhnya benar-benar terjekut. Oki mengulangi nama Xiaofang di tengah-tengah keterkejutannya sebelum akhirnya lanjut bertanya. Oki bertanya kepada si kunci apakah ia adalah orang yang membuat permasalahan di langit berbintang barat laut ratusan tahun yang lalu. Apakah ini adalah orang yang dicari oleh aliansi hukuman dewa dengan hadiah tertinggi. Si kunci pun mengangguk dan ketika Oki mengetahui fakta ini ia benar-benar sangat terjekut. Namun ketika ia mengetahui informasi bahwa Xiaofang ini adalah reinkarnasi dari yang mulia. Ia segera mengerti mengapa Xiaofang bisa menyebabkan keributan seperti itu. Oki pada akhirnya merasa sulit bernafas dan tiba-tiba pada saat ini segera kembali bertanya kepada si kunci. Oki bertanya apakah yang mulia pada saat ini ingin menyelamatkan semua orang di tempat hukuman para dewa. Si kunci kembali mengangguk dan berkata sejauh ini terlihat memang seperti itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh si kunci pada saat ini Oki pun mengerutkan kening. Oki lanjut berkata bahwa kekuatan yang mulia telah menurun terlalu banyak setelah reinkarnasinya. Sekarang ia hanya sekuat seorang dogat bintang empat. Jika mereka ingin menyelamatkan semua orang di sini mereka benar-benar akan menarik orang-orang dari aliansi dosyan. Dengan begitu bagaimana cara mereka untuk melawan orang-orang tersebut. Si kunci pada saat ini kembali tersenyum karena si kunci sebenarnya tidak memikirkan permasalahan ini. Si kunci lanjut berkata bahwa ini bukanlah hal-hal yang harus mereka pertimbangkan. Yang mulia tidak membutuhkan saran dari mereka untuk melakukan tindakan dan mereka hanya perlu mengikutinya. Selain itu bukankah Oki tahu siapakah sosok yang mulia? Ia selalu bekerja selangkah demi selangkah dan di matanya dunia hanyalah seperti permainan catur. Sebagai pemain catur tentu saja ia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh para bidaknya. Oleh karena itu ia tidak perlu khawatir dan hanya perlu mengikuti yang mulia. Mendengar hal tersebut si kunci pun kembali tersadar dan pada saat ini menganggukkan kelapanya. Cuma mentara itu pada saat yang sama sosok Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini telah terjun ke lubang hitam. Begitu memasuki tempat ini mereka segera bisa merasakan sumber energi yang sangat kuat. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan segera mengeluarkan api surgawi untuk membuat penerangan. Mereka juga pada akhirnya segera menginjakan kaki mereka ke tanah dan melihat sekeliling. Pada saat ini ada banyak sosok yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Sosok-sosok ini terlihat seperti zombie yang dikendalikan oleh seseorang. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan bergumam bahwa ini adalah mayat. Mereka semua tidak bernyawa dan apakah yang pada saat ini mengendalikan mereka? moonishleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleighleigh